RUU perampasan aset ini menjadi sangat dibutuhkan pada saat ini karena meskipun hari-hari ini mekanisme perampasan itu sudah ada sebenarnya ya tetapi secara keseluruhan itu harus melalui satu perkara khususnya adalah perkara pidana artinya negara tidak bisa merampas begitu saja tanpa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset yang akan dirampas itu memang menjadi haknya negara jadi undang-undang perampasan aset itu ingin memutus atau ingin memotong mekanisme yang panjang itu karena kalau pakai mekanisme yang konvensional itu kan ada banding, ada kasasi, ada PK, ada segala macam itu jadi panjang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!